Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Kita masih di turnamen Global Jazz League Tadi kita sudah melihat permainannya Visi Anand melawan Jan Kristof Duda Dan kita akan lihat lagi satu partai dari kedua tim ini kawan Dimana di kolom komentar tadi ada yang merequest permainannya Aleksandra Kostenuk melawan Ho Yifan Sesama mantan juara dunia dan langsung saja kita ke papan analisis Mengenai detail turnamen ini tadi sedikit sudah saya jelaskan Tapi kalau kalian ingin melihat lebih detail lagi mengenai informasi turnamen ini Bisa kalian kunjungi website resminya link ada di kolom deskripsi kawan Dan sekarang kita lihat langsung permainannya Ho Yifan melawan Aleksandra Kostenuk Ratu catur dari Rusia yang sekarang sudah pindah federasi ke Swiss kawan Kostenuk pegang hitam dan Ho Yifan pegang putih mengawali dengan pembukaan Pion Raja Pion E4 Mereka bermain dengan pembukaan Rui Lopez Rui Lopez lagi kawan Tapi kali ini bukan Berlin Defense seperti tadi Memilih dengan Morphy Defense dengan Pion A6 Seperti biasa langkah-langkah kedua pemain di beberapa langkah berikutnya ini masih cukup standar Mungkin kalian sudah banyak yang hafal mengenai formasi ataupun diagram permainan Morphy Defense seperti ini kawan Jadi tak perlu saya ulangi lagi alternatif langkah utama ataupun jalur sampingannya Bagi kawan-kawan yang baru nongkrong di channel kami ingin belajar mengenai pembukaan Rui Lopez Nanti di akhir video saya sertakan link playlist Rui Lopez Bisa kalian pelajari semua game-game Rui Lopez yang pernah admin ulas dari permainannya para Grandmaster Di sini kawan pilihan selanjutnya adalah Pion D6 yang paling populer Nomor 2 nya adalah Rokade Dipilih oleh Alex Rangkol Stenuk Ada Pion H3 Gajah B7 Ada Pion D3 Untuk berkuat Mensolidkan struktur Pionnya kawan Dan setelah gajah ini ditempatkan di diakonal terang panjang Maka gajah ini butuh diakonal yang terbuka kawan Jadi Pion D5 dimainkan Untuk segera juga membuka akses gajah terangnya terbuka di diakonal terang Untuk melukarkan Pion Pusat Dan diterima juga Pion E pukul Pion D5 Kuda ambil balik Pion D5 Selanjutnya di sini kawan Ada kesempatan untuk ambil Pion yang ada di peta E5 seperti ini Kalau mau dilanjutkan seperti ini bisa jadi kawan Mungkin benteng akan ditarik lagi ke peta E1 Apakah benteng AE8 Atau nanti juga disusul dengan benteng AD8 kawan Atau manuver kuda kembali ke peta F6 selanjutnya bisa jadi pilihan Tapi di sini Hoi Fan tidak tertarik ambil materi Menantang pertukaran kuda Melanjutkan pengembangan dan diterima oleh Kostenuk Kuda pukul kuda C3 Pion B ambil balik Dan tentu saja Kompensasi yang didapat oleh hitam Struktur Pion putih rusak kawan Tapi tujuan Kostenuk memang provokasi Untuk membuka sebanyak mungkin diagonal gelap bagi aktivitas gajahnya Di sini Alexander Kostenuk melanjutkan gajah F6 Proteksi Pion E5 nya Dan ada kuda manuver ke D2 Persiapan menuju peta E4 di peta pusat kawan ada kuda A5 serang gajah Gajah gelap berkembang ke A3 serang benteng Dan benteng ini cukup digeser ke peta E8 juga bagus kawan Kalaupun nanti ada kuda ke peta E4 Nah sekarang menantang pertukaran gajah gelap Tapi langsung menantang pertukaran gajah gelap dan langsung diterima oleh Hoi Fan Gajah pukul gajah Diambil balik oleh menteri kawan Coba lihat permainan Hoi Fan Sampai langkah ke 15 ini kawan Kontrol waktunya malah nambah Malah nambah sekitar 1,5 menit kawan Dia memanfaatkan hanya incrementnya saja Artinya dia bermain sangat cepat Sampai langkah ke 15 ini Sedangkan Kostenuk sudah menghabiskan sekitar 2,5 menit Permainan berlanjut Pion D4 didorong Hoi Fan Tidak akan berani kawan Pion pukul pion Karena posisi pion penapin terhadap menteri Dan disini menteri bergerak ke G5 Awas ada ancaman skagmat disini Kuda F3 blokade dia konol terang Disikat oleh gajah langsung kawan Diambil balik oleh menteri Dan disini Kostenuk melakukan langkah kesalahan kawan Dia melewatkan taktik yang sudah dipersiapkan oleh Hoi Fan Pada posisi ini Kuda ini harusnya langsung saja sikat gajah yang ada di peta B3 Mungkin pion A akan pukul balik kawan Tapi memilih dengan langkah pion E pukul pion D4 Inilah yang terlewatkan dari seorang mantan juara dunia kawan Gajah ambil pion F7 skag Kalau benteng pukul benteng Benteng A8 jatuh kawan Raja bergeser ke peta H8 Disini pion C pukul pion D4 Punya tempo untuk ambil balik pion Dan selanjutnya ada benteng bergeser ke lajur D Untuk coba rebut pion Dan disini kawan menteri bergerak ke C3 Untuk ancam kuda Menantang pertukaran kawan Juga melepaskan diri dari pimpinan benteng Kalau Stockfish tadi menyarankan Benteng E5 terlebih dahulu kawan Menteri mungkin akan bergerak ke peta D2 Untuk coba incar pion disini Kalian bisa jawab dengan pion C3 Dan kalau disini benteng ini coba rebut gajah disini Tapi bukan pilihan terbaik Saya hanya tunjukkan saja Bagaimana cara melepaskan diri dari tekanan kedua benteng ini Kalian tantang pertukaran di peta ini kawan Kalau benteng pukul gajah Maka benteng pukul benteng skak Diikuti menteri nanti bisa skak mat Oleh karena itu Kemungkinan benteng ini kembali ke peta D8 Dan disini benteng pukul benteng Diambil balik Nah gajah kalian bisa menghindari Dari tekanan D dari benteng F8 Ataupun benteng D1 terlebih dahulu Usir menteri terlebih dahulu kawan Oke kembali lagi ke langkah aslinya Memilih menteri C3 Benteng ambil gajah Menteri ambil kuda Ada peon H6 Untuk berikan ruang Tidak terburu-buru meninggalkan baris belakang Karena tadi ada ancaman skak mat Disini benteng diangkat naik ke E2 Benteng ambil peon D4 Menteri ambil peon A6 Raja bergerak naik ke H7 Untuk menghindari tempo skak baris belakang Ada benteng AE1 Ditumpuk oleh Hoi Fan Benteng F6 Ancam menteri Menteri bergerak ke B7 Tetap pressure kedua peon ini kawan Dan disini ada benteng C4 Lindungi peonnya kawan Juga mencoba memberikan tekanan bagi peon C2 Apakah nanti bisa diikuti menteri Berada satu diagonal bersama bentengnya Tetap nanti pressure salah satu peon depan raja Benteng D1 Disini ada benteng G6 Awas ancaman skak mat Tapi masih cukup kuat Keberadaan menteri menjaga petak G2 Raja langsung menghindari Pimpinan satu lanjut dengan kedua perwira hitam Peon C6 Untuk blokade kawan Dan ada ancaman skak mat disini Disini peon G3 Ada menteri C5 Coba tekan peon F2 Dan disini ada benteng D8 Persiapan bersama menterinya Untuk menusuk ancaman baris belakang kawan Disini ada benteng F6 Selain berikan ruang bagi raja Ada tekanan bagi peon F2 Benteng mundur kembali ke D2 Ada peon H5 Menteri D7 Dan disini ada peon H4 Terlebih dahulu menteri D3 skak Menteri F5 blokade Dan disini peon G4 Terjadi pertukaran menteri Diambil balik oleh benteng Selanjutnya peon B4 Raja bergeser ke G2 Kita sudah temui permainan endgame Sepasang benteng versus sepasang benteng Di langkah ke-34 kawan Ada benteng CF4 Ditumpuk Coba pressure peon F2 Agar benteng ini juga tidak meninggalkan peonnya Tapi yang terkuat tadi kawan Benteng F7 merupakan pilihan yang bagus juga Untuk menghadang pergerakan salah satu benteng yang ingin menusuk baris ke-7 Disini Hoi Ivan melanjutkan peon A3 Peon B pukul Benteng ambil balik Benteng F7 Ada benteng A5 Persiapan peta H5 Dicegah dengan peon G6 Benteng C5 Tekan peon Di backup dengan benteng F6 Kawan ada benteng C bergeser ke E5 Sekarang menantang pertukaran benteng nanti Apakah di peta E7 Dan kita akan temui permainan benteng versus benteng dengan keunggulan Hoi Ivan 1 peon Permainan berlanjut dengan langkah Raja G7 Benteng E6 Ternyata tidak ke peta E7 kawan Dan disini ada benteng D7 Benteng E7 skak Disini harusnya pukul kawan langsung saja Tapi memilih dengan benteng F7 Agar nanti benteng ini juga tidak menusuk baris ke-7nya Benteng pukul benteng D7 Benteng ambil balik Disini ada benteng E6 tekan peon Peon didorong Diburu lagi Didorong lagi Disini benteng C5 Dan selanjutnya adalah benteng D4 Lindungi peonnya Peon C3 usir benteng Benteng tetap bergeser melindungi peonnya kawan ke F4 Peon F3 Dan benteng F7 meninggalkan peonnya Sekarang Hoi Ivan unggul 2 peon Dalam permainan endgame benteng versus benteng ini Dan saya rasa tak perlu saya jelaskan langkah-langkahnya kawan Saya akan percepat langkah-langkah kedua pemain ini Kita hanya menemui permainan endgame Dimana sudah sangat jelas Bahwa putih sudah dalam posisi unggul Dia melepaskan peon H3 nya kawan Dan peon ini juga jatuh Tapi dia mempunyai kesempatan mendorong peon C nya lebih cepat Setelah benteng D7 Alexandra Kostenluk menyerah Karena jelas Dua langkah berikutnya Promosi kawan Percuma kalian kejar juga Dengan langkah benteng yang bisa bergeser ke lajur C Tapi selepas benteng melakukan skak ini kawan Ya tentu saja peon promosi Dan kalian sudah tidak punya apa-apa Sudah sangat jelas Disney putih masih bisa menang Percuma kalian dorong Masih bisa dikejar oleh benteng Tak perlu saya lanjutkan lagi Sampai dua peon ini habis kawan Oke itulah kawan request Di kolom komentar Yang ingin melihat permainan Hoi Ivan Pecaa tur nomor 1 dunia Sekaligus mantan juara dunia Alexandra Kostenluk juga mantan juara dunia wanita juga kawan Semoga permainan dari kedua pemain tadi Bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Nanti malam ini rame kawan Ada 4 partai Tapi sayangnya tidak live streaming di Youtube kawan Turnamen ini hanya bisa dinikmati di TV berbayar Oke kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih